Intro Sahabat Kempas.com, Kazakhstan mengumumkan keadaan darurat di ibu kota, sejumlah kota utama dan beberapa provinsi pada Rabu 5 Januari 2022. Keadaan darurat ini ditetapkan karena negara tersebut diguncang aksi protes berskala besar. Bahkan para demonstran nekat menyerbu dan membakar sejumlah gedung publik. Aksi unjuk rasa ini terjadi usai pemerintah mencabut batasan harga bahan bakar gas pada Sabtu 1 Januari 2022. Hal ini menyebabkan harga bahan bakar gas untuk kendaraan meningkat tajam. Aksi protes berskala besar itu berujung ricoh. Polisi setempat pun dilaporkan telah membunuh puluhan demonstran di kota terbesar di Kazakhstan yakni Almaty. Polisi menyebut aksi itu dilakukan karena para demonstran mencoba menyerbu gedung administrasi hingga Departemen Kepolisian. Sementara menurut Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan, setidaknya 8 petugas penegak hukum tewas dan 317 terluka dalam aksi itu. Sebelumnya, Kabinet Pemerintah Kazakhstan juga telah mengundurkan diri. Hal ini disampaikan oleh Presiden Kazakhstan, Kashim Chomartokayev pada Rabu 5 Januari 2022. Pada kesempatan yang sama, Tokayev juga mengingatkan warganya agar tidak bereaksi terhadap provokasi. Sebab ia menilai terdapat seruan untuk menyerbu sejumlah kantor otoritas sibil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.